Halo teman-teman, yuk kita belajar bersama buku Wave & Clean. Ikuti aku ya. Ada tiga seri buku Wave & Clean, yaitu alfabet, angka, dan hijayah. Yuk kita mulai belajar. Kita bisa dengan menebalkan huruf. Jadi buku ini membantu anak dalam mengenali objek, huruf, angka, dan masih banyak lagi. Di buku ini juga tidak perlu khawatir jika salah menulis. Karena dapat dihapus kembali dan juga anti air atau waterproof. Dapetin sekarang juga ya. Jangan sampai kehabisan. Dadah! Selalu aja puji Mas Jamal. Leli gak pernah dipuji. Ih, kesel. Ih, Umi dan Abi udah gak sayang lagi sama Leli. Halo teman-teman Jamal Leli series semuanya. Leli mau ngasih tau nih, kalau Jamal Leli series, ini mengeluarkan buku cerita anak-anak yang seru dan keren banget. Nah, kalau teman-teman mau koleksi buku-buku produksi Jamal Leli series, kalian bisa dapatkan di Sopi Jamal Leli Official. Pokoknya jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Astagfirullah, berantakan sekali kamarmu, dok. Leli, ayo bangun, dok. Sudah sore lho. Iya, Mi. Kalau sudah bangun, lekas mandi dan rapikan kamarmu ya. Anak Umi Seng Ayu Iki kudu rapi dan bersih kamarnya. Iya, Mi. Tenang. Leli akan bersihkan. Loh, kok malah nonton TV, Ndu? Emang kamarnya sudah dibersihkan? Belum, Mi. Belum, Mi. Sebentar lagi. Hmm, Leli. Kok masih bentar lagi? Coba lihat kamar masmu. Bersih. Kalau nanti kamarmu jadi tempat bersarangnya kecoa, semut, nyamuk. Ih, Umi, stop. Leli kan jadi takut. Iya, iya. Leli bereskan sekarang. Mas Jamal mau bantu, kan? Iya, Dek. Mas Jamal bantu kok. Nah, ini anak Umi Seng Ayu. Kok masih belum mandi? Wai sore gini. Ntar kemalaman dingin lho. Leli, ayo mandi dulu, Ndu. Ntar kemalaman bisa masuk angin lho. Eh, bau apa ini? Kok kayaknya dari badan? Eh, Andi. Kamu masih bau kecut. Hahaha. Eh, Mas Jamal. Mentang-mentang udah mandi, ya. Yo, mangkanya, Ndu. Mandi. Masa kalah sama Mas Jamal? Hah? Ya iya, Leli. Kalau Leli kan cantik, Bi. Masa ganteng juga. Hahaha. Sudah, sudah. Ayo, Leli, segera mandi. Leli, PR-nya sudah dikerjakan. Belum, Mi. Nanti saja, Umi. Lebih baik dikerjakan sekarang, Duk. Takutnya nanti malam, Leli ngantuk terus ketiduran. Kalau belum selesai dikerjakan, nanti Leli bisa dihukum lho sama ibu guru. Iya, ntar dihukum nangis. Ih, Mas Jamal. Padahal Leli baru duduk. Bi, Leli capek. Nanti aja deh, Bi. Dih, emang capek ngapain sih, Dek? Mas Jamal aja udah selesai ngerjain PR. Jadi, sekarang enak udah bisa santai. Nah, lihat Mas Mundo. Bukannya dicontoh gitu lho. Ayo semangat kerjakan PR-nya. Ih, enggak, Umi. Abi, semua muji Mas Jamal. Biliran Leli aja. Nggak ada yang muji. Tahu ah, Leli mau ke pamar. Lho, kok jadi marah? Biarin, Mas Umi. Nanti juga enggak marah kok. Ih, Umi sama Abi. Selalu aja puji Mas Jamal. Leli enggak pengen dipuji. Ih, kesel. Ih, Umi dan Abi udah enggak sayang lagi sama Leli. Aduh, sakit. Leli enggak apa-apa. Leli, kok bisa jatuh begitu? Makanya, jangan lari-lari, Ndu. Tuh kan, dah luka. Umi sama Abi, minta maaf, ya, Ndu. Umi puji Mas Jamal begitu. Biar Leli bisa mencontoh hal baik yang ada pada Mas Jamal. Iya, Ndu. Lagian, kata siapa Abi sama Umi enggak pernah puji Leli? Buktinya, pas Abi di kantor, Abi selalu membanggakan Leli di depan teman-teman Abi. Umi juga, kan? Iya, Bi. Apalagi pas Arisan. Pasti Umi selalu bilang bahwa Umi punya putri Sing Ayu tenan. Walaupun rada manja, ya. Hehehe. Hehehe. Jadi ceritanya, Leli semburu, ya? Hahaha. Ih, enggak cemburu. Kok, kok, Mas? Terus apa? Ya, Anu. Tuh. Ah, awah. Hahaha. Leli, Leli. Leli, 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 Leli. Leli, Leli, Leli. Leli, Leli. Pozdum. Leli, Leli. Terima kasih.